Salam sejahtera, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan saat apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apakah kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja di sore hari ini pemirsa. Nah pemirsa, di video kali ini saya mau share kepada kalian pemirsa berita gembira. Oke pemirsa, jadi channel anak saya, Mahama Gesia, channel anak-anak Kak Asri, sudah mendapatkan gaji pertamanya pemirsa. Jadi gaji pertama yang diperlukan anak saya itu tidak banyak sih, cuman yang saya terkejut itu pemirsa. Biasakan kalau waktu dulu saya daftarkan YouTube saya di Malaysia, jadi dia itu kira dolar. Jadi 100 dolar nilai minimum yang boleh saya terima setiap bulannya. Jadi kalau misalnya gaji saya itu sudah sampai 100 dolar, baru saya boleh menerima gaji gitu pemirsa. Nah rupa-rupanya di sini itu nilai minimum yang diperoleh kalau di Indonesia itu 1.300.000 pemirsa. Jadi 1.300.000 itu lebih kurang itu dalam 85 dolar. Jadi kan channel anak saya ini juga di pertengahan bulan termonetisasinya ya. Jadi ini kira gaji tengah bulannya lah, setengah bulannya. Jadi kemarin dia dapat itu dalam 80 dolar lebih dan saya pikir oh nggak apa-apa deh bulan pertamanya nggak dapat gaji saya pikir gitu kan. Rupa-rupanya pas saya cek dia sudah melebihi batas minimum. Jadi mereka dapat itu 1.370.000 lebih pemirsa. Dan yang buat saya terkejut-kejut kali bukan angka nilai uangnya pemirsa ya. Jadi email itu masuk tanggal 22. Tanggal 22 pukul 5, so 5 pagi gitu. 22-5 pagi semalam hari minggu pemirsa. Eh 21. 21. Eh hari ini 22 kan. Pokoknya tadi pukul 5 pagi lah. Pukul 22. Pukul 5 pagi masuk email kan. Jadi saya pikir mungkin esok atau lusa baru akan dapat duit. Rupa-rupanya tadi pukul 10 itu sudah masuk duit ke akaun saya gitu kan. Jadi saya tengok eh cepatnya. Jadi di sini tuh saya tengok tuh prosesnya nggak terlalu lama Pak Mirsa. Masuk terus gitu. Kalau macam kita selalu di Malaysia tuh nggak pernah. Misalnya tuh hari ini masuk esok langsung boleh masuk akaun. Tak pernah. Biasanya tuh paling cepat tuh 2 hari. Misalnya hari ini masuk email. Ya kan. Hari Rabu. Baru akan dapat duit paling cepat tuh. Tapi kalau emailnya masuk tuh hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Selasa sore. Atau Selasa pagi baru akan dapat gitu. Pokoknya nggak secepat di sini gitu. Dan Pak Mirsa. Kalau pakai Bank Indonesia. Ini kan pengalaman pertama saya. Makanya tuh saya tuh udah bertekad. Next nanti channel-channel saya. Saya mau gantikan adsennya. Cuman sekarang tuh saya tengah berusaha untuk memulihkan adsen kakak saya. Yang kebetulan tuh hilang. Saya pun agak pening Pak Mirsa. Karena kemarin waktu saya daftar emailnya itu. Pakai kartu gitu. Pakai kad. Pakai nomor handphone. Tapi bila saya masuk ke akunnya itu. Jadi saya masuk tuh macam akun adsen yang hilang gitu kan. Jadi kita masukkan nomor handphone. Jadi nanti dia bagi kode verifikasi. Kita verifikasikan. Yang keluar tuh bukan adsen kakak saya. Yang keluar adsen lama dia. Dengan adsen baru dia. Yang mereka buat. Itu saja yang keluar. Jadi saya pun belum menemukan titik terangnya. Cuman saya akan berusaha. Kalau misalkan nanti saya tidak sanggup. Saya akan bawa ke IT di Binjai. Jadi tadi saya sudah call kawan saya. Yang kebetulan tuh dia itu lulusan IT. Jadi katanya kok bawa aja ke sini. Paling lambat nanti dua hari aja. Siap tuh 150 ribu bayar katanya. Sekitar 50 ringgitan bayar. Ya udah gitu. Tapi saya buat dulu lah. Udah jauh pula ceritanya ya kan Pak Mirsa. Jadi yang saya heran itu Pak Mirsa. Biasanya tuh. Kalau di Malaysia. Di bank yang kita gunakan lah bank yang lain tuh. Saya tak tahu lah. Misalnya tuh. Duit kita tuh masuk. Satu ribu satu ratus lapan puluh ringgit kan. Dia gak akan 100 persen masuk satu ribu satu ratus lapan puluh ringgit. Dia akan. Ya beberapa persen tuh akan dipotong gitu. Macamnya diambil oleh pihak bank gitu. Gak akan selalu sama. Pasti. Kalau sekitar. Kalau satu ribu satu ratus lapan puluh tuh. Entah lima belas ringgit. Entah dua puluh ringgit. Selalunya akan terpotong gitu lah Pak Mirsa. Cuma yang saya heran tuh. Bank disini tuh gak memotongnya sedikit pun. Kenapa? Karena bila saya tengok. Dari. Hasil. Jumlah yang dikirimkan oleh pihak Youtube. Gaji anak saya tuh. Segitulah jumlah yang masuk ke akun bank saya. Gitu Pak Mirsa. Jadi. Saya pun gak tau lah. Apa bank yang gak ambil pajak atau bagaimana. Saya tidak tau lah ya. Itu saya tidak tau. Cuman. Ada banyak keuntungan lah Pak Mirsa. Jadi. Inilah dia. Gaji pertama. Channel anak saya. Yang sudah diproleh. Nah. Jadi. Seperti yang sudah. Saya katakan kepada kalian Pak Mirsa. Gaji anak saya ini. Nantinya. Saya akan tabungkan. Mungkin besok. Atau lusa lah. Saya mau buka akun bank untuk anak saya. Karena kemarin yang akun bank dia. Yang di Malaysia kita buka tuh. Mentok di Rp1100. Satu account. Tapi saya gak ambil. Biar jadu di situ. Jadi hari ini. Sudah dapat gaji dia. Jadi besok. Saya akan buka akun bank untuk anak saya. Dimana akun bank ini tuh. Saya buat hanya satu bank ya. Saya gak buat tiga. Jadi hanya satu buku saya buat. Kalau misalkan tuh. Dapatnya contoh. Rp1.300.000. Saya akan belikan dulu. Kepulauan anak sekolah saya. Macam ini pun. Saya akan belikan apa-apa. Untuk sekolah Ami. Pokoknya ini tuh semua untuk sekolah. Sekolah Ami atau sekolah Mboy gitu. Pokoknya entah. Entah beli. Macam kan udah nampak tuh. Ya anakku. Udah nampak tuh. Kasut Ami tuh koyak. Jadi mungkin mau beli kasutnya nanti. Mboy pun minta dibelikan kasut. Jadi uangnya tuh. Saya akan belikan kasut Ami. Dengan kasut Mboy. Terus misalnya buat tugas-tugas Ami. Misalnya ada tugas sekolah. Beli ini. Beli itu. Ada. Jadi. Uang itu yang akan saya ambil. Jadi. Hasil dari. Youtube channel. Anak-anak Kasri. Memang murni untuk anak-anak saya. Saja. Pemirsa. Kita tak ambil. Terus setelah. Semua kebutuhan sekolah itu. Sudah dibeli. Ini not including. Macam uang tabungnya. Uang jajannya. Enggak lah. Pemirsa itu. Itu masih saya. Masih kami gitu. Setelah kita beli semua keperluan untuk sekolah. Selebihnya baru kita akan tabungkan. Haa. Kayak gitu pemirsa. Jadi murni memang untuk sekolah. Apa-apapun. Saya mengucapkan terima kasih banyak juga untuk kalian ya. Channel ini. Saya tengok tuh. Channel mengkilat. Kenapa? Karena cuma dua minggu. Tidak sampai dua minggu kemarin. Sebelas hari aja tuh. Seribu subscriber. Empat ribu jam tonton tuh. Sudah dapat. Sampai kemarin channelnya itu ada problem. Mungkin karena terlalu cepat. Dapat target. Atau karena ada orang repot. Saya tidak tahulah. Sampai saya harus hentikan kemarin channelnya itu. Selama dua minggu. Saya tak boleh buat apa-apa activity. Kemudian tiba-tiba. Semuanya diluluskan. Jadi saya pun. Setelah diluluskan. Semuanya sudah boleh. Saya pun. Giat. Saya pun udah rajin membuat videonya. Apa-apa saja anak saya. Saya syuting gitu. Jadi. Jangan gaduh. Punya kita anakku. Jadi begitulah. Walaupun ada juga. Dua tiga orang yang komen. Kadang-kadang tuh agak pedas di channel anak saya. Ya tidak apa-apalah pemirsa. Nanti kalau misalkan terlalu apa. Ya boleh kita non aktifkan kolom komentar. Betul tak? Semua keputusan ada di tangan kita. Kita yang mengontrol. So kalau misalkan ada orang yang komentar elo. Apa semua itu. Ya karena kita memang mau menunjukkan lah. Dia tertunjuk gitu ya kan. Jadi kalau kita. Gak mau menunjukkan kan. Boleh saja kita blog. Kayak kemarin tuh ada yang komen saya tuh. Memang gak bagus pemirsa. Setiap komen tuh dia cakap. Saka, saka, seri saka. Makan ini itu bla 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 gitu kan. Terus saya buka profilnya. Memang komennya itu semuanya gak bagus gitu. Semuanya itu kayak gak komen tentang video. Semuanya itu memang. Murni hanya mengecam saya saja gitu. Hanya memaki saya saja. Jadi yaudah saya blog. Ya kan terserah kita ya kan. Kita mau. Apa. Tunjukkan komen seperti ya tertunjulah dia. Kalau kita mau tutup ya kita tutup ya kan. Mungkin mereka hanya bisa apa. Ya udah buatnya lagi email baru. Ya udah. Ya capek juga dia. Tapi yaudahlah pemirsa. Namanya setiap pekerjaan ada konsekuensinya. Betul tak? So. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk kalian semualah. Atas kejayaan channel anak saya. Di kampung nih pemirsa. Untuk dapatkan 1 juta. Itu susah pemirsa. Betul tak? Apa-apapun. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di channel berikut. Eh di channel berikut. Di video berikutnya. Bye.